Siapa yang suka makan kerang? Enak banget ya dibuat saus padang, saus tiram, direbus doang aja udah bener-bener enak. Namun ternyata sayangnya kerang menyimpan bahaya tersembunyi, terutama kerang di perairan Jawa loh. Kok bisa? Oke. Kerang adalah makan laut yang unik, di mana kerang ini pemakan filter dan pelangton serta bakteri maupun mikroba. Mikroba ini biasanya terakumulasi di jaringan kerang, terutama di bagian cangkangnya ya. Nah, jika kalian mengkonsumsi kerang mentah, bakteri-bakteri ini dapat meningkatkan resiko infeksi pada saluran pencernaan. Biasanya gejalanya nyeri perut, mual, muntah, bahkan bikin kalian demam dan nggak enak badan setelah mengkonsumsi kerang yang mengandung bakteri. Makanya sangat tidak disarankan mengkonsumsi kerang mentah nih teman-teman. Yang kedua, kerang merupakan filter dari air laut dan bertindak sebagai indikator logam berat nih teman-teman. Zaman dulu air laut masih bersih dan bebas dari polutan. Namun sekarang semakin meningkatnya industri, pabrik, dan pencemaran dari air laut, ikut meningkatkan kadar logam berbahaya pada air laut yang akhirnya diserap oleh kerang dan meningkatkan kadar logam pada kerang. Logam sebenarnya merupakan elemen penting pada tubuh dan dapat kita konsumsi dalam batas toleransi tertentu. Namun ternyata beberapa konsentrasi logam berbahaya pada kerang itu ditemukan melebihi batas standar nasional maupun internasional yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Bukan hanya teori, ini sudah terbukti dengan banyak jurnal yang mengecek tingginya kadar logam dan pencemaran logam pada air laut dan dideteksi pada kerang di sekitar pantai Jawa maupun sekitar wilayah Indonesia lain. Bahkan kadar logam ini juga terdeteksi pada para penduduk di sekitar pesisir pantai di mana darah mereka ketika diteliti itu mengandung tinggi logam berbahaya dan meningkatkan resiko penyakit serius. Karena kerang merupakan filter air laut ya ketika kalian meletakkan kerang di air laut yang kotor penuh dengan logam maka kerang tersebut akan memfilter mikroba maupun logam berat pada air laut di sekitarnya sehingga air laut menjadi lebih bersih ya. Kebayangkan kalau kerang yang mengandung logam berat tersebut kalian konsumsi tentu saja dapat menimbulkan resiko kesehatan pada tubuh nih. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Seng. Seng merupakan elemen penting dalam tubuh ya. Dalam keadaan normal, tubuh membutuhkan sekitar 12 hingga 15 miligram Seng per hari di mana kerang itu mengandung sekitar 10 hingga 19 miligram per kilogram Seng. Ketika teman-teman overdosis Seng dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, mual, anemia, bahkan tubuh terasa lesu nih teman-teman. Kadmium Ya, tingkat kadmium kerang dari semua lokasi di pantai Jawa Timur itu melebihi batas yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Dimana rata-rata kadmium pada kerang itu sekitar 0,11 hingga 0,82 miligram per kilogram. Kadmium merupakan logam yang sangat beracun dan dapat terakumulasi di hati maupun ginjal pada manusia. Ini dapat menghasilkan syok dan gagal ginjal akut serta mempengaruhi sistem saraf pusat terutama pada anak-anak nih teman-teman. Timbal Nah, kerang dari lokasi tertentu di pantai Jawa Timur itu mengandung timbal yang melebihi batas yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Konsumsi timbal berlebihan dapat menyebabkan gagal ginjal, kerusakan hati pada manusia, dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh serta mengganggu perkembangan sistem saraf pada anak kecil. Selain itu, timbal juga dapat terakumulasi pada gigi, tulang, paru-paru, limpa, dan otak serta melewati sawar darah atau placenta pada janin. Terutama bagi ibu hamil ya, jika mengkonsumsi timbal berlebihan itu dapat melewati placenta dan berakibat pada janin yang dikandungnya nih teman-teman. Merkuri Paparan Merkuri terus-menerus dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, penyakit neurodegeneratif, masalah ginjal, dan masalah imunologi, atau masalah pertahanan kekebalan tubuh pada manusia nih teman-teman. Kromium Kadar kromium pada kerang di seluruh lokasi pesisir Jawa Timur itu lebih tinggi dari standar Hong Kong yang boleh dikonsumsi. Kromium adalah elemen penting bagi molekul insulin untuk membawa glukosa ke dalam sel untuk proses pengolahan gula. Namun paparan kromium dalam dosis besar, jangka panjang, dapat menyebabkan kerusakan pada sel pankreas, kulit, paru-paru, sakit perut, bisul, bahkan sampai kejang-kejang dan menyebabkan kematian nih teman-teman. Tembaga Pada penelitian ini, tembaga di seluruh lokasi pesisir pantai Jawa Timur itu di bawah kadar toksik, jadi masih aman untuk dikonsumsi ya, di mana tembaga ini diperlukan untuk reaksi enzymatik dan sintesis hemoglobin pada darah. Tetapi jika kita mengkonsumsi tembaga berlebihan, dapat menyebabkan penyakit hati, penyakit kulit, dermatitis, dan gangguan neurologis pada tubuh nih teman-teman. Nah, jadi sangat disarankan untuk memperhatikan asal kerang yang kalian konsumsi agar tidak mendapatkan efek negatif dari logam berat yang terakumulasi pada kerang nih teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan atau ada inisikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan ada teman-teman, see you di video di nonton ya. Bye-bye. Bye-bye.